Intro Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari. Kebakaran melahap sebuah kedai kopi dalam sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor. Penemuan tulang belulang seorang ibu dan anak dalam rumahnya di Ngam Prah, Bandung Barat membuat geger warga sekitar. Hakim Pengadilan Negeri Subang memponis danu terdakwa pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak Subang 2021 lalu dengan hukuman 4 tahun penjara. Intro Diduga akibat Remblong, sebuah truk pengangkut batu di Cilengsi, Kabupaten Bogor menyeruduk mobil pikap tabung gas dan rumah hingga ambruk. Remblong juga diduga jadi penyebab sebuah mobil pikap di Jalan Rai Cisarua Ngam Prah, Bandung Barat menabrak piang listrik. Kernet mobil tewas di tempat. Bagian depan rumah tak berpenghuni di pinggir Jalan Raya Cilengsi, Jonggol kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini rusak berat akibat ditabrak truk pengangkut batu Senin lalu. Truk yang melaju dari arah Cibubur ke Jonggol diduga mengalami Remblong saat berada di turunan dan persimpangan. Sempat menabrak mobil pikap bermuatan tabung gas hingga terseret dan banting setir ke sebelah kiri menyeruduk rumah. Dalam kecelakaan ini, sopir mobil pikap luka-luka terbentur setir dan dilarikan ke rumah sakit Tamrin, Cilengsi. Bagian depan mobil pikap ini hancur berantakan hingga berserahkan di kebun warga tak jauh dari Jalan Raya Cisarua Ngam Prah, Bandung Barat. Tak jauh dari mobil, dua lelaki pengemudi dan kernetnya terkapar. Menurut warga, kedua korban diduga terlempar saat mobil menabrak sebuah tiang listrik hingga patah dan menyebabkan padamnya aliran listrik. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, kernet mobil Uce Sulaiman, warga Cisarua meninggal dunia di lokasi, sedangkan sang sopir dilarikan warga ke rumah sakit di wilayah Padelara. Kebakaran melahap sebuah kedai kopi dalam sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor Senin dini hari. Seorang petugas keamanan mal dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas. Petugas damkar Kota Bogor selesai dini hari berusaha memadamkan api yang membakar sebuah kedai kopi di dalam Mal Bogor Junction, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Kebakaran diketahui petugas pengamanan mal setelah kepulan asap muncul. Namun tidak berhasil memadamkannya menggunakan alat pemadam api ringan. Akibatnya seorang sekuriti harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit damkar ke lokasi kejadian. Penyebab kebakaran masih diselidiki aparat dan pengelola mal. Iwan Kurgiawan melaporkan dari Kota Bogor. Dunia seakan hanya milik berdua. Sepasang remaja yang asik pacaran di tengah jembatan kereta api Cisomang, Bandung Barat nyaris tersambar kereta api. Akibat kejadian tersebut PT. KAI Daerah Operasional 2 Bandung akan menutup akses jembatan sehingga warga sekitar tidak boleh melintasi jembatan. Unggahan rekaman video milik warga di media sosial yang menunjukkan sepasang remaja tengah asik berduaan di tengah jembatan kereta Cisomang, Bandung Barat memancing berbagai macam reaksi. Sebab tak lama kemudian melintas kereta serayu dari arah Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan sedang yang langsung membunyikan klakson panjang dan memperlambat lajunya. Namun bukannya takut, keduanya tetap saja bersandar di pagar jembatan dekat kereta. Baru setelah kereta berjarak sangat dekat, keduanya menghindar. Atas kejadian tersebut PT. KAI Daerah Operasional 2 Bandung akan menutup akses jalan menuju jembatan Cisomang dan memberitahukan kepada warga agar tidak memasuki area perlintasan kereta api. Kami akan tutup untuk kendaraan motor, tapi kami harus melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat terkait penutupan jembatan sebut untuk akses kendaraan bermotor. Kejadian ini menjadi pelajaran bahwa fasilitas perlintasan sepeda motor dan orang di jembatan kereta api bukanlah untuk tempat nongkrong, apalagi pacaran. Tapi harusnya digunakan hanya untuk memudahkan warga di sekitar jembatan untuk bisa melintas. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Petugas Polsek Tambun Selatan mengamankan dua orang lelaki dari sebuah rumah di Kabupaten Bekasi. Rumah lelaki tersebut dikepung warga yang geram karena lelaki tersebut diduga telah melecehkan belasan orang anak di lingkungan perumahan. Ratusan warga perumahan Mangun Jaya Lestari II, Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semenitian hari mendatangi rumah dua orang yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tujuh orang anak di bawah umur yang berada di perumahan tersebut. Perbuatan begat kedua pelaku terbongkar setelah beberapa anak yang menjadi korban pelecehan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Saat didatangi warga, di rumah ada dua orang terduga pelaku. Agar tak terjadi tindakan main hakim sendiri, Ketua RT memanggil anggota Polsek Tambun Selatan. Keduanya pun diamankan ke kantor polisi. Di sini, di luar. Di lingkungan, di lingkungan. Ada yang di sini, di sana kita nggak tahu juga seperti itu. Berarti ini warga kalau udah banyak kasus, dia marah? Iya, marah. Warga marah seperti itu. Menurut Ketua RT, dari laporan warga, terduga pelaku yang masih berusia 20 tahun itu sudah melecehkan 15 orang anak di lingkungan rumahnya bersama seorang temannya. Sedang kedua terduga pelaku masih diperiksa oleh penyidik Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Mohabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Penemuan tulang belulang seorang ibu dan anak dalam rumahnya di Ngamprah, Bandung Barat membuat geger warga sekitar. Kedua korban diduga telah meninggal dunia lebih dari 5 tahun lalu. Warga Kompleks Perumahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat geger dengan ditemukannya dua kerangka manusia di salah satu rumah. Ratusan warga pun mendekat ke lokasi kejadian saat Polsek Padalarang dan tim Inavis Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dua kerangka manusia tersebut adalah Igu Indah Hayati berusia 55 tahun dan anaknya Elia Emanuel Putra berusia 24 tahun. Jenazah ditemukan Mujoyo Chandra, suami sekaligus ayah korban yang datang ke rumah tersebut dari tempat tinggalnya di Cilebon setelah pisah sejak tahun 2018 lalu. Kerangka keduanya ditemukan di dua tempat tidur berbeda. Awalnya yang menemukan adalah suaminya yang berkunjung ke rumah ini dengan tujuan karena statusnya pisah tempat sehingga suaminya untuk berkunjung yang sudah lama ditinggalin kurang lebih 6 tahun. 6 tahun dari 2018 sampai dengan 2024 ini. Polisi menunggu korban sudah meninggal cukup lama dan diperkirakan 6 tahun lalu. Namun belum diketahui penyebab pasti. Saat Mujoyo Chandra datang, rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Tetangga korban juga mengaku terakhir non-komunikasi sebelum pandemi COVID-19. Mereka tak curiga karena menira korban sudah pindah dari rumah tersebut. Sebelum Corona, nggak tahu lupa. 2019-an, tapi pernah ngobrol sama sekali. Kalau ketemu juga apa-apa saja? Jadi lewat saja, lewat saja di dalam, lewat. Kerja kan misalnya di belakang. Nanti sore pulang, itu udah tahunya lewat saja. Kerja di catering Buane, yang ini yang sebelah. Selamanya kerja di sini. Si ibu korban ini? Iya. Kalau suaminya? Kalau ketemu pagi-pagi, dia habis dari warung. Ini disangkanya memang rumah kosong kalau warga melihat. Terus kan ada tulisan dijual, kemudian dia pergi kemana. Rumahnya mau dijual, kemudian warga. Saat ini kerangka ibu dan anak sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polis, Sartikasi, Kota Bandung, untuk diotopsi. Selasa siang, tim forensik Polga Jawa Pakat dibantu di Nafis Polres Cimahi kembali melakukan oleh PKP. Selain itu, polisi memastikan di ruangan rumah terdapat beberapa tulisan tangan, namun belum bisa dipastikan dilakukan oleh korban atau bukan. Sedang mengenai penyebab kematian, semuanya ditentukan oleh hasil autopsi. Dari barang-barang yang kita temukan, sudah ada bukti petunjuk. Namun, kami masih menunggu hasil dari tim forensik untuk bisa mengetahui penyebab dari kematian. Kita pasti identifikasi dulu, betul-betul. Benar apa si A ini dulu namanya yang kita sangkakan kan. Jelas itu harus kita identifikasi. Terus yang kedua, kita memeriksa tanda-tanda yang lainnya. Tadi katanya, apakah ada usul ketindak bidana atau tidak. Nantinya hasil autopsi akan disampaikan kepada penyidik Satuan Resesor Kriminal Polres Cimahi beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kuan Bung.